Pencurian terjadi di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pelaku menggasak perhiasan dan barang berharga senilai 60 juta rupiah di sebuah rumah. Sementara hasil kejahatan disembunyikan dengan cara dikubur di dalam tanah. Polisi menggelandang pelaku pencurian SI ke sebuah rumah di Jalan Dahlia, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk mencari barang bukti pada minggu sore 6 November 2022. Saat di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan pelaku dengan cara dikubur di bawah kolong dan pekarangan rumahnya. Kasateleskrim Polres Barito Utara AKP Wahyu Satiyo Budi Harjo mengatakan, dalam aksinya pelaku membobol rumah yang ditinggal penghuninya pada 28 Oktober lalu. SI mencuri perhiasan berupa kalung emas, gelang, enting, laptop, dan sejumlah barang lainnya senilai 60 juta rupiah. Hasil kejahatan sebagian dijual lalu dibelikan sepeda motor dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya. Pada saat rumah itu ditinggalkan kosong oleh korban, kemudian pelaku dalam saat keadaan hujan, malam hari melakukan dengan cara menconggai, menemukan pintu depan dan menemukan barang-barang yang ada di dalam rumah. Setelah itu barang dijual apa dia? Setelah pelaku mendapatkan barang-barang tersebut, kemudian sebagian barang dijual. Dan sebagian barangnya disembunyikan di bawah rumah. Dan untuk barang-barang yang berhasil dijual adalah emas. Dan kemudian dibelikan satu sepeda motor yang saat ini sudah kita amankan untuk dijadikan barang bukti. Pelaku dan barang bukti kini sudah diamankan di Polres Barito Utara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Muara Teweh, Kebupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, INews, melaporkan.